Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama kita menghitung berapa jumlah sel kosong dalam suatu rentang atau range Di sini terdapat 5 sel yang berisi teks dan 2 sel yang berisi tanpa teks tanpa angka Cara menghitungnya, ketik sama dengan tulis count, pilih count blank, kemudian lakukan range, selanjutnya enter Maka kita akan mengerti berapa jumlah sel yang kosong Yang kedua adalah conta minus count Conta itu sendiri untuk menghitung semua teks dan angka Sedangkan count hanya akan menghitung angka saja Di sini kita melihat ada 6 sel yang berisi teks dan ada 4 yang berisi angka Kita akan melihat cara kerjanya Ketik sama dengan count Conta Lalu lakukan range Kurung tutup Kurangi min Ketik count Yang ini Lalu drag lagi Enter Hasilnya 6 Ketiga Menjumlahkan bilangan dari teks yang berawalan dengan kata buah Bisa diperhatikan tanda asteris bintang sebelum dan sesudah kata buah Cara kerjanya Ketik sama dengan sum if Gerak kolom B Koma Tanda petik 2 Tanda asteris bintang Petik buah Bintang lagi Tanda petik 2 Koma Sum ring untuk kolom C Kurung tutup Kurung tutup Enter Hasilnya 2 13 Kita lihat Apakah ada perubahan Jika roti pisang Kita rubah Maka dia tidak akan merubah penjumlahan yang berawalan buah Keempat Menjumlahkan semua angka yang ada pada sel pada sheet 1, 2, 3 Khususnya pada sel tertentu Kita perhatikan disini untuk sheet 1 Sel C masih kosong Sel 2 C masih kosong Sel 3 C berisi angka 10 Maka untuk menjumlahkannya Kita lihat Ketik sama dengan sum Kurung buka Perhatikan disini penulisan angka sheet Saya sudah merename Maka cukup dengan ketik angka 1 Titik 2 3 Tanda seru Kemudian saya pilih untuk sel C Nomor 3 Kurung tutup Enter Hasilnya 10 Jika ini kita tambahkan Maka pada sheet 4 Jumlahnya adalah penjumlahan Semua sel yang ada pada C 3 Pada sheet 1, 2, 3 Yang kelima Membuat kelipatan 100 Untuk angka pada sel tertentu Ketik pada D 3 Sejajar dengan C 3 Sama dengan C Sailing Drag Range Koma Angka 100 Kurung tutup Enter Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya